waktu awal-awal itu kan saya di perusahaan saya berhenti itu kan temen-temen yang misalnya gue berhenti dengan pejok pabri malah, misalnya ini dilihat dengan kripek kan waktu itu mau pakai sepemotor kiri, pakai bronjong, gitu tapi mereka enggak tahu hasilnya kayak gimana ya dulu saya awal-awal kalau misalnya paling ramai ya Pak itu ya 7 juta lebih Pak satu minggunya itu itu satu orang, satu reseller tadi belum yang lain-lainnya ini apa ini Bu, yang kuning ini? ini binggu untuk buat payak isinya apa aja ini Bu? bawang putih, kencur, terus apa itu, ngiri sama kunyit, ini di blender setelah itu yang halus kemudian dicampur jadi satu dibuat seperti ini untuk satu kilonya satu takarannya Bu ya? ya ya habis itu untuk takaran satu kilo ya Mas ini garam 2 sendok penuh tumbar bubuk satu sendok micin satu sendok sama telur satu ini untuk tempe nya Bu ya? iya untuk tempe sama payak sama saja cuma untuk yang payak itu kalau untuk satu kilo takarannya setengah tepung tapioca sama setengah tepung beras tapi untuk tempe semua tepung beras setengah setengah ya berbanding hanya satu banding satu sama satu banding eh setengah banding setengah iya iya secukupnya tapi biasanya satu gini takaran segini Mas satu gayung habis ini masukkan tepungnya ini untuk yang tepung beras semua untuk payak tempe semua tepung beras setengah setengah ya iya iya ini setengahan Mas setengahan per kilo ya Bu soalnya kan kadang-kadang kalau untuk terakhir masih kurang atau apa kan enggak terlalu banyak terus ini kan per kilo adonnya per kilo setengahnya tepung tapioca setengahnya tepung beras satu adonan itu setengah kilo tapioca pakai tepung beras iya tapi kalau untuk tempe semua tepung beras sekat satu kilonya biar crispy gitu ya Bu iya tapi enggak pakai tepung biasa gitu Bu maksudnya ini tepung jandung yang biasa ya enggak 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 pakai kalau itu ini kan agak lengket Mas kalau ada tapioca nya terus adonnya juga untuk payak itu kan lebih kental iya kalau untuk tempe enggak enggak begitu karena sudah terbiasa terasa di tangan Mas kalau misalnya ketebelan atau keenceran itu memang harusnya ngaduk pakai tangan dulu ya iya yang penting tangannya bersih iya warahmatullahi wabarakatuh nama saya Saifuddin Aliamisah iya saya memiliki usaha tempe kripek dengan merek LH kripek ya yang melatar belakang ini perusahaan saya ini Pak ini saya dulu bang bekerja di perusahaan swasta ya di Semarang beberapa tahun 2002 kalau enggak salah ya itu perusahaan mulai yang kolabor dulu agak malu juga yang memulai usaha ini karena pada waktu itu saya lebih mementingkan keluarga Wak saya itu awal-awal itu memang sakit jadi punya bawaan sakit paru namanya bronchitis bukan bronchitis tapi kayak TB ya tuberculosis ini kalau buat goreng TB ini berapa lama kira-kira? saya enggak enggak tahu pokoknya nah ini masuk sayang dari ini kan tengah matang saya taruh di sini tiga kali terkelungan habis itu yang apa goreng semua iya iya saya itu punya cita-cita dari dulu ya Pak itu pengennya pengennya membantu orang dengan bikin kan saya sudah bisa membuka peluang usaha dengan orang lain jadi mereka itu bukan saya anggap karyawan tapi dia itu partner saya jadi sesuatu seperti itu ya dulu memang berat tapi ya harus saya lakukan mungkin ini mungkin ya sudah di ingatkan sama Tuhan gitu jadi jadi gini Pak pernah suatu saat itu enggak laku misalnya ya terus beberapa kali jalan kok enggak laku saya uangnya itu malah tak kasih ke ke Panti Aswan semua pernah saya lakukan ini hasilnya kasih ke di Panti Aswan semua pernah yang salah saya pikir gini Pak namanya usaha atau siap barangkali kalau dengan di apa bersetika mungkin bisa lebih masuk berikutnya kok lancar lancar sampai sekarang itu lancar laku malah dikasihkan semua Panti Aswan ini dikasih ini dikasih biar wangi iya kalau untuk tempe enggak tapi yang dikasih itu cuma buat payak-payak gitu ya dikasih apa Ibu ini Rebon ini bahannya yang sepengah-sepengah sangat Ibu ya iya goreng apa ya bayak kacang bayak kacang teknik gorengnya kayak bakwan ya Bu ya dari samping itu ya iya kalau goreng batasnya segitu ya enggak usah lebih ya enggak bisa Mas ini kan sesuai ukuran rajannya pinggir rajan jadi kalau pinggiran rajannya udah cool udah udah segitu aja Ibu ya iya ini goreng dua kali atau kemana ini dua kali Mas tadi kan setengah matang iya habis itu tiga kali tiga kali saya yang tekan masih setengah matang tadi terus berikan satu kayak kemisi matang ini iya iya kalau enggak gitu kalau langsung itu itu nanti enggak enggak teriut Mas enggak teriut ya iya iya pak ini mau tanya kalau prinsip hidupnya jendingan itu gimana Pak dengan perjualan ini ya prinsip saya ini enggak saya saya bekerja nyari rezeki untuk anak istri saya juga harus nyari yang benar-benar halal gitu maksud saya ya dengan tempe kerepek ini Pak saya juga bisa memenet waktu saya jadi jadi setiap waktu setiap hari itu saya bisa beribadah juga saya suka nih disitu jadi sama jam 12 waktunya 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 tetap berangkat berapa akhirnya jamaah pasti ya itu kalau di tempatnya orang lain kan mungkin enggak bisa kesulisan kan ya malah lagi di perusahaan-perusahaan yang saran saya agar bisa itu tetap itu satu itu Tuhan nomor satu ya Tuhan nomor satu kemudian keyakinan keyakinan itu harus teka bener-bener pula Tuhan sedekah itu penting sedekah itu penting ya emang kita tujuannya bukan untuk menarik sebenarnya Pak tapi dengan sedekah insya Allah Allah akan mengembalikan apa yang kita kasih kepada orang bahkan lebih banyak bahkan lebih banyak bisa ya kepinginnya saya sebenarnya tidak bisa ngasih sesuatu yang istilahnya mereka jadi senang jadi ya belum bisa membahagiakan orang itu pengennya juga pengen tapi itu tujuan sampein pengen oleh orang tua ya Pak iya tapi kalau lain-lain di situ Pak ya kamu lain saya sebenarnya belum siap juga tingkat hal itu juga bisa Pak tapi orang tua mendorong saya harus dapat waktu itu dan akhirnya dan akhirnya dengan berbagai cara saya berusaha Pak betul Alhamdulillah saya sudah dapat misalnya mau berangkat tahun berapa terserah Tuhan yang ngasihnya iya tapi dengan tujuan itu saya sudah bisa yang saya sudah dapat yang ada seperti yang 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 Iya Menurut saya masih krema Sekarang Menurut saya